Syariah, Torikat, Hakikat, dan Ma'rifat Banyak dibicarakan sudah tentang empat bagian Ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Antara satu dengan lainnya dalam ajaran Islam Maka untuk mengantar dan mendahului pembicaraan selanjutnya Ada baiknya keempat bagian pokok ini diketengahkan atau diperbincangkan Yang pertama adalah syariah Syariah dari segi bahasa adalah tatanan hukum, aturan hukum yang berlaku Itu disebut syariah Disadari bahwa dalam alam semesta ini tidak ada yang terlepas dari apa yang dinamakan hukum Alam semesta yang alam luas Begitu pula daripada alam manusia, alam ini cernih Tidak terlepas daripada hukum Tidak terlepas daripada yang namanya syariah Termasuk untuk manusia sebagai mahluk sosial dan sebagai hamba Allah Perlu diatur dan ditata Sehingga tercipa keteraturan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia Manusia dengan alam Hubungan manusia dengan Tuhan Nah, pembahasan materi hukum biasanya berkenaan dengan objek Biasanya ilmu pikir Ilmu disiplin ilmu Adab dan lain-lain Dalam ajaran Islam melaksanakan aturan Dan ketentuan hukum tanpa memahami dan menghayati Apa tujuan hukum itu tersendiri Jadi syariah tadi adalah tatanan hukum Namun Dalam ajaran Islam melaksanakan aturan Aturan hukum Ketentuan hukum yang berlaku Tanpa memahami dan menghayati Apa maksud dan tujuan dari hukum tadi Maka pelaksanaannya tidak akan membeli nilai apa-apa Jadi tidak akan bernilai hukum tadi Tanpa kita mengerti Maksud dan tujuan daripada syariat Maksud dan tujuan daripada hukum yang berlaku Untuk apa hukum tadi Dan mengapa hukum tadi berlaku Nah tujuan hukum itu adalah kebenaran Jadi tujuan syariat tadi adalah kekebenaran Nah di dalam kitab kuding Kebenaran itu disebut dengan yang sebebenarnya atau hakikat Jadi tujuan syariat itu Tujuan hukum adalah mencapai yang namanya hakikat Yang sebebenarnya Nah kalau kepada wayang ini tadi Yaitu syariatnya kepada si batang tubuh Memang berlaku hukum kepada si batang tubuh ini tadi Batang tubuh lahir, batang tubuh batin Ya berlaku daripada syariat tadi Namun tujuan syariat hukum tadi Ada yang dituju Yaitu yang sebebenarnya disebut pula hakikat Jadi hukum tanpa tujuan Maksud dan tujuan Hampir-hampir hukum tadi tidak ada nilai Sama sekali Nah jadi syariat tanpa kebenaran Tanpa hakikat hampir sia-sia Begitu pula sebaliknya Dan untuk mencapai tujuan tadi Nah untuk mencapai tujuan Tentu memerlukan jalan Jalan itulah yang disebut dengan Torikat Nah jadi jalannya adalah toh Torikat Jadi syariat tadi hukumnya Yang nyata kepada batang tubuh lahir Batang tubuh batin Jadi syariat tadi berlaku Kepada diri lahir dan diri batin Dan tujuan syariat tadi adalah Mencapai kebenaran Yang sebebenarnya Tujuan hukum tadi Adalah Kepada hakikat Jadi hakikat itu yang sebebenarnya Jadi bukan wayang yang berbuat pada hakikatnya Nah bisa dipahami kan Bukan wayang yang berbuat pada hakikatnya Yang berbuat tadi adalah perbuatan Dalam Ini yang disebut mencapai makam Hakikat tadi Jadi bukan wayang yang berbuat Tapi yang berbuat pada hakikatnya adalah Si Si dalam Bukan manusia yang berbuat Tetapi Allah yang berbuat Apa keterangan? Bukan kamu yang melempar Bukan kamu yang membunuh Tapi aku yang membunuh Kata Allah Bukan engkau yang melempar Tetapi aku yang melempar Bukan engkau yang membunuh Tapi yang membunuh tua Ini pada syariat Ya memang Berlaku hukum tadi Baik diri lahir Maupun diri batinya Berlaku syariat Tapi Di balik tujuan syariat tadi Adalah hakikat Tujuannya pencapaian Yang sebebenarnya Berbuat tadi Jadi ada hukum tadi Hukum syariat Yang berlaku Tatanan hukum Berlaku kepada diri tadi Kepada tubuh lahir Tubuh batin Nah jadi Syariat itu Hukumnya Aturannya Sedangkan Tarikat itu Jalannya Sedangkan hakikat itu Adalah Sebebenarnya Atau Tujuan daripada hukum Jadi tujuan orang bersyariat Tujuan syariat Adalah hakikat Dan jalannya Adalah Tarikat tadi Tentu tujuan tadi Untuk mencapai tujuan hakikat Tentu ada jalan Nah syariat tadi misalnya Ibadah syariat Sholat Sholat itu Diperuntukkan Allah Supaya Seorang mukmin Berjumpa dengan Tuhannya Jadi syariat tadi Hukum yang berlaku Tata aturan yang berlaku Mencakup disana adalah Ilmu pikir Sarat dan rukun Sholat Namun Tujuan sholat tadi Adalah Berjumpa dengan Tuhan Pertemuan dengan Tuhan Bukan main-main sholat Bukan hanya Sekedar mengugurkan Kewajiban Tapi Tujuan sholat tadi adalah Perjumpaan Dengan Tuhan Bukan main-main Berjumpa dengan Tuhan Berjumpa dengan Tuhan Lalu jalannya tadi Disebut Oh rikat Jalannya Nah Jalannya Jadi tariknya itu Jalan Jadi tujuan yang benar Nah tujuan tadi kan Hakikat yang sebenarnya Untuk mencapai tujuan apa Tujuan bersyariat Seperti sholat tadi Tujuan berjumpa Tuhan Kalau orang banjar Berdapat dengan Tuhan Tujuannya Kalau jalan Jalannya pula Jalan Tuhan Jalan Tuhan pula Jalan Tuhan pula Kemudian Kemudian Hakikatnya tadi Jalan Tuhan pula Tujuan Tuhan pula Untuk itu Halwat Tujuan itu bahasanya Itu bahasanya kurang lebih sama Kemudian ada pula Isilah yang namanya Tujuan Tuhan pula Tujuan Tuhan pula Itu bermakna kebenaran Tujuan Tuhan pula Yakni rasa jasmani Seperti rasa manis Seperti rasa manis Pahit Asam Makhluk yang jujur Akal bisa mengakali Yakab Ijab Akal bisa mengakali Tapi perasaan Tidak bisa dibohong Jadi Makhluk yang jujur Tadi adalah Perasaan Jadi perasaan itu Kalau bilangnya Pahit Pahit Bilangnya manis Manis Bilangnya tak enak Tapi mulut bisa berdusta Nah biasanya buah Yang manis Dibilangnya pahit Nah Makanan yang enak Bisa dibilang Tak enak Ataupun sebaliknya Nah mulut bisa berdusta Tetapi perasaan itu Ia terhubung dengan Hakikat yang sebenarnya Itu perasaan Maka ada ungkapan pula Jahiru rabbi batino akni Jahiru rabbi batino akni Jadi jahiru rabbi nampak Kepada batin hambanya Batin tadi ya Berhubungan dengan Hakikat Yaitu perasaan rohani Rasa rohani Jadi rasa rohani tadi Yang tidak Pernah bohong Tidak pernah Berdusta Nah jadi ada Yang namanya rasa Oleh para arifbillah itu Disebutkan Amrun zauqi Urusan perasaan yang paling dalam Hal ini terlepas Daripada itibar dan isyarat Bagaimana Tidak terlepas Dari itibar isyarat Yang namanya rasa manis Perasaan merasa Tidak bisa lagi digambarkan Manis seperti ini Nah Kalau gula kan bisa digambarkan Gula Bentuknya kristal Kecil-kecil Kayak pasir Tapi bentuknya putih Seperti kristal Tetapi kalau sudah Menyangkut rasa Ini tidak lagi Terikat dengan Itibar isyarat Jat Allah Begini-begini Nah Apal Allah Begini-begini Sifat Allah Begini-begini Nah Kodrat Iradat Dan lain sebagainya Membicarakan tentang Tetapi kalau soal Rasa Ada perasaan Ada rasa Ada perasaan Kan berbeda tadi Ada rasa Rasa itu Hasil Dari suatu Jat Rasa itu Terkandung Daripada Jat Misalnya Rasa manis Berarti terkandung Daripada Jat gula Dari Jat gula Mengandung Rasa manis Rasa manis Itu Menunjukkan Adanya Sang gula Begitu Pula Jahiru Rabbi Batinu Aku Jahir Tuhan Tadi Nampaknya Kepada Batin Si hambanya Karena Wujud Lahir Wujud Batin Tadi Daripada Si manusia Wujud Lahir Batin Manusia Tadi Itu Termasuk Mertabat Hamba Tadi Yang Tercita Daripada Mertabat Tuhan Si Wujud Batang Tubuh Ini Batang Tubuh Manusia Ini Dari Dari Mana Asalnya Daripada Mertabat Mertabat Tuhan Keesaan Daripada Sifat Tubuh Ini Ada Daripada Wujudnya Allah Tubuh Ini Ada Daripada Jad Allah Dari Jad Allah Ini Terciptalah Yang namanya Tubuh Lahir Tubuh Batin Kemudian Perasaan Ini Mutlak Berasal Daripada Jad Sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jua Dari Mana Perasaan Ini Berasal Kalau Bukan Daripada Mertabat Yang Tiga Tadi Kalau Bukan Dari Asalnya Nah Inilah Hakikat Tadi Asalnya Dari Mana Perasaan Daripada Si Mahluk Manusia Tadi Dari Mana Perasaannya Ada Apakah Dia Bikin Sendiri Berarti Cuma Perasaan Yang Bikin Nah Kata Penjab Aku Perasaan Yang Milik Sendiri Nah Yang Lain Milik Tuhan Nah Cuma Perasaan Milik Sendiri Nah Berarti Kan Ada Memikin Perasaan Sendiri Namanya Hakikatullah Mutlak Sebebenarnya Yang Engkau Rasakan Itu Tadi Jauhi Perasaan Itu Daripada Mutlak Daripada Tuhan Dan Tubuhmu Itu Kandungannya Daripada Jat Tuhan Itu Sendiri Kalau Bukan Dari Jat Tuhan Maka Nah Ini Tak Sesuai Dengan Teori Mertabat Tujuh Tadi Jadi Mertabat Hamba Itu Tercipta Daripada Mertabat Tuhan Manakah Nyatanya Mertabat Tuhan Ahadiyah Wahidiyah Wahdah Tadi Yaitu Kepada Diri Kita Dan Kepada Alam Diri Kita Ini Dan Alam Ini Merupakan Tajali Kenyataan Daripada Jat Sifat Asma Dan Apanya Allah Subhanahu Atta Nah Miri Kita Tadi Kemudian Kepada Hamba Itu Lalu Terciptalah Diri Si Hamba Nah Lalu Tercipta Diri Diri Si Hamba Mustahil Bergerak Bayang Bayang Itu Dengan Tiada Ampunya Bayang Karena Keempat Martabat Itu Semua Baharu Dan Semuanya Itu Adalah Bayang Bayang Daripada Martabat Tiga Jua Artinya Martabat Si Hamba Itu Tercipta Daripada Martabat Tuhan Jua Lalu Disebut Mustahillah Bergerak Bayang Bayang Itu Dengan Tiada Ampunya Bayang Misalnya Tubuh Ada Pemilik Tubuh Antara Tubuh Dan Pemilik Tubuh Esa Tidak Bercerah Tidak Berpisah Antara Tubuh Dan Pemilik Tubuh Satu Jua Antara Wujud Dengan Pemilik Wujud Satu Jua Antara Jat Dan Pemilik Jat Satu Jua Antara Abal Perbuatan Dan Pemilik Abal Perbuatan Tadi Satu Jua Maka Nyatalah Jat Tuhan Sifat Tuhan Abal Tuhan Tadi Jat Allah Sifat Allah Asma Allah Dan Abal Allah Itu Tajali Kepada Dirisi Insan Manusia Tadi Karena Aku Ciptakan Manusia Sebagus Sebagus Bentuk Dan Rupa Jadi Tuhan Menciptakan Sebagus Sebagus Bentuk Dan Rupa Adalah Dirisi Manusia Aku Ciptakan Adam Seperti Rupa Maksud Seperti Itu Maksudnya Tiada Lain Daripada Jat 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 Sifat Asma Apa Itulah Diri Manusia Itu Sendiri Kenyataan Jat Sifat Asma Apa Maka Nyatalah Wujud Tadi Dari Wujud Tadi Terciptalah Alam Yaitu Tubuh Lahir Tubuh Batu Dan Tercitalah Sihambak Nah